Seorang pemuda di Thailand bertunangan dengan nenek tiga anak meski terpaut usia 37 tahun. Pemuda yang bernama Wutichai ini berusia 19 tahun, pertama kali bertemu dengan tunangannya bernama Chanla berusia 56 tahun ketika ia masih duduk di banggo kelas 4 dan berusia 10 tahun. Diberitakan oleh Kapuk, awalnya nenek yang sudah bercerai itu meminta bantuan tetangganya yakni Wutichai untuk membersihkan rumahnya di provinsi Sakonakon. Wutichai pun menurutinya dan membantu Chanla mulai dari memindahkan tanaman dan melakukan pekerjaan rumah hingga akhirnya mereka berdua merasa dekat. Keduanya pun mulai sering keluar bersama untuk menangkap kepiting dan ikan. Sampai pada akhirnya, Wutichai atau yang juga akrab dipanggil Tung menyatakan perasaannya kepada Chanla di usianya yang baru menginjak 19 tahun. Diberitakan oleh Kapuk, pada Januari 2022 lalu, tiga bulan sebelumnya pasangan itu meminta kerabat terdekat untuk mengadakan upacara mengikat tangan atau sama seperti pertunangan dengan mahar senilai 6.000 baht untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Meski mendapat omongan negatif dan dikira menjalin hubungan hanya karena uang, Tung tidak peduli dan menyatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Chanla juga berkata ia tidak peduli dan merasa orang-orang hanya iri dengan hubungannya. Di samping itu, Mali, nenek Tung satu-satunya mengungkap kalau ia tidak masalah cucunya berkencan dengan Chanla karena ia melihat mereka berdua sudah saling mencintai. Saat ini, Tung dan Chanla tinggal bersama dengan penghasilan utama Tung dari pekerjaan mekanik, diberitakan oleh Amarin TV. Mereka tidak memiliki harta dan uang, melainkan perkataan, kebaikan, dan kepedulian dengan satu sama lain. Keduanya juga aktif di TikTok melalui akun atmsstudio89 dan sering mengunggah kemesraan mereka serta kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih telah menonton!